Papa udah pulang Iya nih ma, baru aja selesai meeting, oh iya, Alisa mana? Ada tuh pa, di kamarnya, kayaknya dia lagi belajar deh Yaudah, papa ke kamarnya dulu ya ma Aku harus pura-pura rajin belajar nih, supaya papa dan mama senang Wah, anak papa ini lagi belajar rupanya, rajin banget deh Wah, papa udah pulang Gimana tadi sekolahnya, kamu senang sekolah di sana? Iya dong pa, Alisa senang banget, ruang kelasnya bagus dan nyaman Teman-teman dan guru-guru Alisa juga baik-baik semua Baguslah kalau kamu senang, yang rajin ya belajarnya Ya sudah, sekarang kamu tidur, ini udah waktunya tidur Besok kan kamu harus berangkat sekolah pagi-pagi Oke, papa Tau nggak, pa, hari ini Alisa kelihatan aneh deh Aneh? Aneh gimana maksud mama? Nih, pertama, sebelum berangkat sekolah, Alisa tuh request ke bibi Minta dibikinin sayur asem, ikan asin, sambal untuk makan siang Tapi tiba-tiba siangnya pas pulang sekolah Dia itu nggak mau makan menu itu, pah Terus dia minta makan di cafe Nah, yang kedua, di cafe, dia minta es rasa stroberi Padahalkan selama ini dia paling anti sama apapun yang rasanya stroberi Dan yang ketiga, masa dia suka sama saus tomat sih, pah? Aneh banget kan, selama ini dia tuh nggak suka banget sama saus tomat Sudahlah, ma, jangan berpikir macam-macam Wajar aja, mungkin dia lagi ingin makan makanan yang beda dari biasanya Tau nggak sih, pah, hari ini mama lihat Haruka tuh aneh banget loh Aneh? Aneh kenapa sih, mah? Perasaan papa lihat Haruka biasa aja Nih, pah, masa dia itu nggak bisa goreng nugget? Padahalkan dia udah sering dan udah biasa goreng apapun Terus tadi siang, pas mama ke warung, pulang-pulang Mama lihat dia peduli dan perhatian banget sama Karin Karin dijagain dan diajak bercanda sama dia Biasanya kan, dia itu nggak mau dan cuek sama Karin Ah, palingan itu cuma perasaan kamu aja Biasalah, anak kecil, suka berubah-ubah moodnya Udah-udah, papa udah ngantuk nih, mau tidur Ih, papa ini, kalau mama kasih tau nggak percayaan banget deh Ih, nggak terasa udah tiga hari aja aku tinggal di rumah ini Masa sih aku harus tukeran posisi secepat ini sama Alisa? Alisa, kok kamu malah bengong? Ayo dimakan makanannya Ih, iya mah, ini udah mau habis kok Kamu lagi mikirin apa, Alisa? Coba cerita ke papa Enggak kok, papa, aku lagi nggak mikirin apa-apa Duh, gimana nih kalau nanti Alisa datang ke sekolah? Padahal aku kan masih pingin tinggal di rumah mewah itu Hah, aku harus cari cara Aku akan rayu dia supaya dia mau mengizinkan aku untuk tinggal di rumah mewah itu lebih lama lagi Aku harus buru-buru nih, sebelum Haruka dijemput, aku harus ketemu sama dia dulu Haruka Haruka, untung aja kamu belum pulang Alisa, please aku masih mau tinggal di rumah papa mama kamu Kasih aku waktu lagi ya, please Enggak Haruka, udah cukup tiga hari aja Aku kangen sama papa mama aku Aku ingin ketemu dan berkumpul bersama mereka lagi Hah, bilang aja, kalau kamu itu nggak betah kan tinggal sama om dan tante kita Udah, kamu ngaku aja deh Kok kamu jadi marah sih karena aku nggak mau kabulin keinginan kamu? Aku kan udah kasih kamu kesempatan tiga hari, aku rasa itu waktu yang cukup Enggak Alisa, tiga hari itu nggak cukup Kamu itu udah kelamaan, hidup enak Sedangkan aku, hidup aku nggak sebahagia kamu Kamu jahat Alisa Aku benci sama kamu Alisa Au, sakit Haruka, kenapa kamu dorong aku? Kamu pantas mendapatkan itu Alisa Ada apa ini? Kenapa kamu panggil dia Alisa? Kalian, kalian kembar Hah? Mama? Sekarang jelaskan apa yang terjadi Alisa Ma, ini Alisa dan ini saudara kembarku namanya Haruka Kami nggak sengaja ketemu tiga hari yang lalu Dan Haruka meminta supaya kami bertukar posisi Jadi yang selama tiga hari ini tinggal sama papa mama itu Haruka, bukan Alisa Apa? Pantes aja, selama tiga hari ini mama merasa ada yang janggal Haruka, kamu tidak seharusnya mendorong Alisa seperti itu Padahal Alisa sudah baik, dia mau bertukar posisi dengan kamu Tapi, apa yang baru aja kamu perbuat? Udahlah, Tante nggak bakalan ngerti perasaan aku Setelah hari itu, Alisa tidak pernah lagi melihat Haruka Dan saat Alisa coba datang ke rumah Haruka Kata tetangganya, ternyata Om, Tante, Haruka, dan Karin sudah pindah ke luar kota Selamat menikmati